Halo guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan aku di channel youtube Amrina Rosada Nah, kali ini aku mau nge-review tempat camping atau resort di Rizal Camping Ground Nama tempatnya Perjalanan kami dimulai dari kota Pagar Alam menuju jalan arah lahat Nanti di sebelah kanan akan ada tanda yang bertuliskan Rizal Camping Ground Dan ini ada tulisan pertanda camping ground arah jalannya guys Nah, disini kita luruh Jadi, dengan adanya tanda tadi, kalian gak perlu takut kesesar guys Nah, ini ada dua alternatif jalan Pertama, pelang masuk dari arah kota Pagar Alam ke Lahat Dan kedua, dari kota Lahat menuju Pagar Alam Jadi, kalau dari kota Lahat menuju Pagar Alam itu tepatnya masuk di desa pelang Kenidai Nah, aku sarani masuk dari desa pelang Kenidai aja guys Karena kalau dari pelang dari kota Pagar Alam menuju ke Lahat Lumayan agak seti dan lumayan agak jauh perjalanannya Seperti kalian lihat, kiri kanan arah menuju camping ground Banyak sekali kebun warga Nah, ini kita udah mau sampe ke tempat Rizal Camping Groundnya guys Nah, kita udah sampe guys Oh ya, untuk harga dikir masuk perorangnya Rp 10.000 Ditambah biaya parkir meter Rp 5.000 Baru sampe kita udah disambut dengan sungai batu-batu Yang aliran airnya deras guys Hi guys Sekarang kita lagi di camping ground Nah, perjalanannya yang cukup jauh sih Dari kota Mubu Ini Sekitar 30 menit Yuk Nah Welcome to Rizal Camping Ground Disini, tempat resort atau penginapan Kalian, kalian juga sesak Gantung disini membawa tenta sendiri Nah, ini Cantik Dan tersesun dari batu-batu Nah guys, disini juga kita Kita bermain aliran serang Dengan aliran air yang Terus terang Sekolah sana disini masih punya betul asli Ini restorernya Ini restorernya Ini Dizal Camping Ground 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 Kudus terang Ditapa Dizal Camping Ground Dizal Camping Ground nah disini juga ada candi yang tersesendari batu-batu guys bisa kalian jadikan spot-spoto yang menarik nah guys videonya udah mau selesai untuk temen-temen jangan lupa like comment dan subscribe ya yang punya ide untuk wisata selanjutnya tulis di kolom komentar ya